Intro Pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto Meloncin logo dan branding Jeneponto baru di ruang pola kantor Bupati Jeneponto, Kamis 1 Agustus 2019 Meloncin logo dan branding Jeneponto ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Jeneponto, Saprodi Nurdin Yang mewakili Bupati Jeneponto Iksan Iskandar yang sementara berada di Makassar Saprodi Nurdin mengatakan, logo dan branding Jeneponto Smart ini akan menjadi logo Jeneponto baru dan modern Untuk mengenal daerah serta dapat mendorong kemajuan daerah di masa mendatang Selamat menikmati, Jogoksi Brandbook Kabupaten Jeneponto sebagai LNM dan Jogokos Marketing Yang dilajarkan dengan kawasan pandangan pasal, kiri asosial Untuk maskot jeneponto sendiri dipilih kuda menjadi ikon khas jeneponto Dengan nama atau sebutan jokah yang identik dengan masyarakat jeneponto Menariknya, logo dan maskot ini juga bisa diaplikasikan dan dimodifikasi ke berbagai event dan tema Seperti tema, pilih kuman hidup, hari kemerdekaan, kegiatan komunitas, dan spesifik daerah tertentu di jeneponto Oleh karena itu, melalui logo maskot ini jeneponto akan semakin dikenal halayak dengan identitasnya yang khas Dan juga mampu berkontribusi untuk perwujudan PC jeneponto Smart 2023 nanti Dari jeneponto Sulawesi Selatan, Tim Liputan, Listing Berita melaporkan Terima kasih telah menonton